Selamat datang kembali di Kreative Media Youtube Channel Bareng saya Adio disini Nah, kemarin kan sudah kita kasih kisih-kisih nih setelahnya kan Nah, mungkin banyak teman-teman nih yang tanya kan Gimana sih caranya Moto pakai kamera smartphone Tapi bisa sekeren mirrorless atau DSLR Nah, video kali ini kita akan jelasin itu Untuk yang tips pertama Yang perlu kalian lakukan adalah belajar dasar-dasar fotografi Nah, belajar dasar fotografi itu apa aja sih yang perlu kalian pelajari Nah, untuk yang pertama adalah komposisi Jadi, kita belajar bagaimana sih tata letak dari objek yang akan kita foto Nah, untuk yang selanjutnya Three rules dari fotografi atau tiga dasar yang sangat perlu kita pelajari Yaitu yang pertama adalah shutter speed atau kecepatan rana Nah, kecepatan rana ini akan mengatur Waktu untuk buka tutupnya shutter yang ada di HP kalian Jadi, semakin cepat nanti efeknya gimana Semakin lambat nanti efeknya gimana Nah, kalian bisa pelajari Untuk yang kedua adalah ISO ISO ini adalah Istilahnya Caya yang masuk ke sensor kamera kalian Itu seberapa sensitif sih Jadi, semakin sensitif nanti akan hasilnya gimana Semakin nggak sensitif hasilnya akan gimana Nah, yang ketiga adalah aperture Atau bukaan dari lensa Nah, bukaan dari lensa ini adalah mengatur besar hasilnya bukaan lensa pada kamera kalian Nah, jadi semakin besar bukaannya akan semakin gimana Makin turun akan semakin gimana Nah, kalian perlu banget pelajari itu Nah, untuk yang tips kedua adalah Kalian perlu banget untuk tahu shortcut kamera dari di smartphone kalian Jadi, untuk kalian yang misalnya Kan kita kemarin bahas night photography kan Nah, night photography itu sering sekali Objek yang kita pengen itu Tiba-tiba muncul gitu Katakanlah kita mau moto meteor shower Kita kan nggak tahu nih Secara pasti detiknya berapa Nah, untuk kalian yang misalnya butuh gerakan cepat Nah, bisa aja kalian ngapalin Jadi shortcut kamera di smartphone kalian Jadi, misalkan ada beberapa HP yang klik tombol power dua kali Ada yang tombol power sama volume up atau volume down Jadi, bisa aksesnya kalian lebih cepat Nah, untuk yang ketiga Tips yang ketiga Yaitu pro mode Nah, tips yang pertama tadi Sangat Apa ya Kalian Kalian istilahnya butuh dasarnya dulu Nah, kemudian aplikasinya adalah menggunakan pro mode di aplikasi kamera kalian Jadi, kalian itu lebih fleksibel untuk mengatur settingan-settingan yang kalian butuhin Karena Nggak semua gambar yang kalian pengenin itu bisa kalian dapatkan menggunakan auto mode di kamera kalian Jadi, di pro mode Di beberapa smartphone ada di aplikasi kameranya itu udah tersedia pro mode ada yang belum Nah, untuk yang belum ini masuk ke tips yang keempat Nah, tips keempat ini menggunakan aplikasi tambahan Jadi, untuk kamera aplikasi bawaan yang di smartphone itu belum ada pro mode Kalian bisa men-download aplikasi kamera Untuk Android atau iOS semua ada Jadi, kalian tinggal pilih di istilahnya Play Store atau App Store kalian lah Nah, yang tip yang kelima adalah menggunakan HDR HDR kepanjangannya adalah High Dynamic Range Jadi, secara gampangnya adalah mode foto ini menggabungkan beberapa foto untuk menjadi satu Nah, untuk kalian yang suka foto-foto landscape khususnya di siang hari ya Kalian bisa menggunakan mode ini Karena kan sering banget tuh kalau kita mau tuk pemandangan Langitnya terang banget, tapi ternyata foreground atau misalkan kita tanahnya itu terlalu peteng Terlalu peteng, terlalu peteng, terlalu peteng Nah, kalian bisa coba menggunakan HDR ini Kalian yang punya kamera DSLR atau mirrorless Mode HDR itu bisa kalian dapetin dengan cara bracketing Bracketing exposure Nah, bracketing exposure ini Nanti bisa kalian gabungin tiga foto misalkan bracketing plus tiga di kosong dan minus tiga exposure Nah, jadi kalian bisa gabungin tiga foto kalian menggunakan aplikasi tambahan Nah, tapi di smartphone kalian bisa tanpa perlu menggunakan aplikasi tambahan Jadi, udah bisa jadi langsung Nah, untuk tips yang selanjutnya Yaitu tips ke enam Kalian bisa menggunakan flash kamera Jadi, jangan takut menggunakan flash kamera yang ada di HP kalian Cuman, ada cumannya nih Kalau bisa, jangan menggunakannya secara berlebihan Gimana maksudnya secara berlebihan Nah, kamera flash di kamera HP itu biasanya terlalu biru atau terlalu kuning atau terlalu lemah Jadi, nggak bisa khususnya buat moto potret ya Maksudnya, kita moto orang di malam hari buat moto pakai flash kamera itu biasanya kurang bagus Jadi, kalau bisa sih kalian cuma menggunakan flash kamera di HP kalian Itu cuma untuk fill in atau cahaya pengisi Jadi, kalau misalnya kalian moto di siang hari nih Objeknya itu bayangannya terlalu keras banget Maksudnya, terlalu banyak kan karena matahari Nah, kalian bisa pakai flash untuk mengisi atau menghilangkan beberapa bayangan Jadi, lebih enak aja dilihat gitu Nah, selanjutnya tips yang ke tujuh Jangan takut untuk post pro atau editing hasil foto kalian Karena di Android atau Apple itu banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk edit foto kalian Dan biasanya banyak juga kok yang nggak perlu bayar Yang bayar ada cuma yang gratis juga banyak Jadi, tenang aja aman Nah, untuk tips selanjutnya Nah, ini tips ini perlu alat-alat tambahan nih Jadi, kalau tadi tips-tips yang tadi Jadi, kalian nggak perlu istilahnya barang-barang tambahan Atau istilahnya yang perlu kalian bawa Nah, yang untuk tips ini ada berapa nih Yang selanjutnya adalah berarti tips ke delapan Nah, tips ke delapan ini sangat penting banget Khususnya untuk kalian yang masih berkaitan dengan night photography Kalian bisa menggunakan tripod Jadi, untuk khususnya yang kalian yang suka foto-foto landscape Kalian bisa menggunakan tripod Karena semakin lama kita mengganggu HP untuk istilahnya Karena kan kalau night photography itu Kita banyak berkaitan dengan long exposure Jadi, shutter speednya lama banget Bisa sampai 1 detik, 2 detik, 3 detik dan makin lama gitu kan Jadi, semakin lama kamera kita pegang Makin besar kemungkinan untuk hasil gambarnya Juga ikut goyang nih dulu Karena kan kameranya goyang kan Jadi, hasil gambarnya ngeblur Nah, ketika kalian menggunakan tripod Pasti akan steady Jadi, hasilnya lebih oke Nah, tripod ini juga bisa kalian gunakan Kalau kalian pengen menggunakan mode HDR Tapi, hasilnya kok jelek Jadi, hasil gambarnya ngeblur Karena kan HDR seperti yang udah saya jelasin tadi Jadi, 3 foto digabungin jadi satu Nah, kalau pakai tripod kan udah pasti steady tuh Nah, kalau pakai HDR pakai tangan Biasanya hasilnya bakal ngeblur Karena Moto 3 kali Seringnya tangan kita goyang Pas aplikasinya Moto menggunakan mode HDR Nah, untuk tips yang ke-9 Yang kalian biasanya kan bawa headset tuh kemana-mana Nah, kalian bisa menggunakan headset kalian Sebagai remote control untuk kamera di HP kalian Jadi, untuk beberapa HP udah bisa plug and play Jadi, bisa colokin langsung di-klik Bisa langsung jadi remote control Nah, untuk beberapa HP ada yang perlu di-setting dulu Nah, jadi kalian perlu Karena beda-beda settingnya tiap HP kan Jadi, kalian perlu googling dulu lah Gimana cara settingnya Nah, untuk tips yang ke-10 Nah, buat kalian nih Yang khususnya buat suka Apa istilahnya Moto-to landscape Nah, selain HDR Kalian juga bisa menggunakan kacamata kalian Sebagai filter buat kamera kalian Jadi, untuk yang Kan tadi udah dijelasin nih kan HDR kayak gimana Nah, apa hasilnya Bisa kalian dapetin juga Pakai kacamata kalian Jadi, yang suka trackling nih Kalian misalnya Pengen cepet Nggak pengen repot kan Pakai kacamata kalian Taruh di depan lensa Bisa jadi Istilahnya kayak aplikasi Filter lensa di SLR atau mirrorless Nah, untuk tips yang ke-11 Nah, ini nih Buat kalian yang suka Moto-to landscape Suka moto Misalnya Apa ya Yang Nggak biasa lah Istilahnya buat makro Gitu kan Buat Moto burung Kan jaraknya jauh-jauh nih Kan Kalian bisa menggunakan Istilahnya Lensa tambahan Untuk kamera kalian Di kamera di HP kalian Nah Ada dua nih Jadi lensa tambahannya Jadi lensa tambahan yang khusus buat Kamera Kamera HP Smartphone kan Ada juga yang Bisa kalian gunakan itu Pakai adapter Nah, kemudian pakai Lensa kamera SLR atau mirrorless Cuman Biayanya lebih mahal Kalau itu jatuhnya Nah, untuk yang Lensa Apa istilahnya Lensa khusus HP Itu bisa kalian pilih itu Dari wide Kan Lensa tele Atau lensa super tele Yang sampai 400 kali Gitu kan Bisa kan Nah Untuk Cuman Apa Lensa-lensa khusus Itu Kalian Perlu Istilahnya Pinter-pinter milinya Karena gak semua Kualitas yang dihasilin Itu bakal bagus Nah Untuk yang Istilahnya pakai lensa adapter Gitu kan Pakai DSLR Lensa DSLR itu Kalian bisa ngakalin Kalau pengen murah nih Kalian pakai Lensa manual Yang Apa Lensa-lensa kamera jadul Jadi Buat yang Apa istilahnya Canon Atau Nikon Yang Lensa-lensa lama Yang manual Yang masih manual Itu harganya Lebih murah Daripada Daripada Yang Apa istilahnya Lensa-lensa yang baru Tapi hasilnya tetap Oke juga Nah Buat kalian yang Misalnya Aku gak Pengen beli Lensa Yang khusus HP Atau lensa Buat SLR Kalian yang punya Binokular Atau Istilahnya Teleskop Atau Monoskop Kalian juga bisa Pakainya Jadi Tinggal Kamera itu Ditaruh Di Viewfinder Di Istilahnya Binokular Atau Monokular Buat Ini khususnya Buat kalian yang suka Mantau-mantau Burung Pasti punya Karena Hasilnya Bahkan lebih bagus Daripada Menggunakan Lensa yang khusus Buat HP Karena Kualitas lensanya Lebih bagus Nah Sebenarnya Ini bukan tips Jadi Istilahnya Apa ya Jangan kalian lakuin Kalau kalian udah dapat Tips yang tadi Nah Kan tadi udah dijelasin Nih Kalau pengen Zoom Atau Pengen White Kalian bisa beli Lensa tambahan Nah Untuk yang pengen Zoom Tapi Istilahnya Gak pengen Beli apa-apa Jangan Zoom Pakai Apa istilahnya Digital Zoom Di kamera kalian Karena bakal Hasilnya jelek banget Jadi Kalau bisa Kalau ada Istilahnya Optical Zoom Pakai Optical Zoom Kalau gak ada Optical Zoom Jangan maksa Pakai Apa istilahnya Digital Zoom Karena jelek banget Bakal hasilnya Nah Itu aja Tips-tips Buat kalian yang pengen Mutu pakai Kamera HP Tapi bisa Sekeren Atau sekelas D-SLR Atau mirrorless Nah Jangan lupa Subscribe Jangan lupa Like Jangan lupa Comment Nah Buat kalian yang pengen Tau tips-tips Atau trik-trik lain Kalian bisa tulis di komen Jadi Misalnya Aku pengen Tips Moto Tapi Gak pakai kamera Misalnya Itu kan Tulis aja di komen Nanti Sebisa mungkin Kita bakal kasih Tips-tips Trik Dan Tips-tips Yang baru Buat kalian Nah Jangan lupa Nyalain loncengnya Biar gak ketinggalan Video-video selanjutnya Saya Dio disini Sampai jumpa Di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax